Saudara, ikan memiliki banyak manfaat. Bagi Anda, penggemar ikan, berikut akan kami sampaikan informasi selengkapnya. Mau kemana kita? Edisi kuliner olahan ikan di Yogyakarta. Weh, sobat mau kemana kita? Kali ini saya sudah berada di Goli. Ini salah satu rekomendasi kuliner yang ada di Yogyakarta. Seperti apa rasanya? Ayo ikuti saya. Hei, 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 nyobain kuliner olahan ikan satu ini dijamin nagi banget. Gimana gak nagi coba? Ikannya selalu fresh setiap hari. Apalagi dimasaknya dadaan. Setiap hari, 45 kg ikan tawar dan laut langsung ludes. Di sini ada beragam jenis masakan, mulai sub ikan hingga tongseng ikan. Mulai 25 ribu aja di warung makan Holi ini, kamu udah dapet nasi, lauk, lengkap hingga minumannya. Wah, akhirnya pesanan mas dateng nih. Soal rasa kalau mas paling suka ikan kuah gami dan tongseng ikannya. Bubunya gak pelit, dan yang jelas memberikan sensasi tersendiri saat mencicipinya. Bagi kamu yang gak suka tekstur ikan yang lembek, kamu bisa request ikannya digoreng terlebih dahulu. Soal tingkat kebedasan, tenang, bisa diatur. Ya, pemirsa nikmat mana yang ada di setakan, ini sudah pesan beragam masakan di sini. Ini ada barakuda yang dibikin tongseng. Kemudian patin di sambal gami. Ini kuah rempah cakalang. Ini ada lagi cakalang sambal dabu-dabu. Ini patin dibikin sup. Nah, langsung aja marki cop. Mari kita cobain. Tapi sebelumnya, doa terlebih dahulu. Mari kita cobain. Udah di Baman aja udah enak semua. Bubunya itu medok. Yang ini, tongseng pedas. Yang sambal gami itu ada asumnya seger. Wess, pokoknya, daripada kamu bingung cari-cari referensi kuliner di Jogja, langsung aja buka Google Maps. Kata kuncinya, warung makan holi. Karena supaya masyarakat itu lebih gemar untuk mengkonsumsi ikan gitu. Jadi mungkin lebih sehat untuk mengkonsumsi ikan. Terutama kayak ikan laut, ikan tawar gitu. Supaya lebih banyak masyarakat itu membudidayakan ikan. Dan masyarakat lebih banyak mengenal tentang bahwa makan ikan itu jauh lebih sehat. Gitu.